Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari Didahur Wari iya jadi pada konten ini saya akan membahas tentang gold leaf jadi daun emas apa ya yang gold edible itu jadi saya kan pernah membahas tentang edible gold yang bentuknya lembaran seperti daun kecil-kecil gitu untuk ditempel-tempelkan di kue yang saya beli waktu itu di Cina jadi bisa lihat konten saya di atas nah itu ternyata dari para teman-teman sekalian ada yang beritahukan bahwa itu gak bisa dimakan memang setelah saya cek lagi ternyata judulnya itu dia edible cuma di bagian captionnya ternyata itu gak bisa dimakan dan untuk furniture dan lain-lain dan yang lebih wow lagi adalah kebanyakan yang dijual di online shop di online shop itu kebanyakan yang dijual itu dengan packaging yang sama jadi kemungkinan itu adalah barang yang sama jadi kita akan sama-sama mencoba mana yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan jadi yang saya lihat dari kecelakaan di google adalah edible leaf itu kalau edible gold kalau dimakan edible gold itu kalau dibakar katanya tidak akan terbakar jadi dia cuma melewap gitu tapi kalau yang gak bisa dimakan dia langsung langsung apa namanya kebakar jadi saya punya ada tiga jadi saya gak beli bungkusan yang itu yang gede itu saya belinya yang ini 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 bisa lihat ya jadi ini yang lembaran dia kecil kecil banget dan kalau dilihat bagian dalamnya itu cuma kecil banget gak satu lembar gitu nah yang saya perhatikan adalah kalau yang seperti ini ini kebanyakan dia edible ya ini saya sudah coba dan ini edible terus sekarang kita akan coba dibakar ya ntar saya mati kita coba dibakar sebenarnya saya gak bakar ya soalnya ini harganya jadi satu lembar begini kalau yang edible itu 10 ribu ada yang 9 ribu ada yang 7 ribu tergantung toko tapi ini saya beli 10 ribu apa-apa ya demi teman-teman semua nih dia kalau edible tuh gampang banget intinya gampang banget hancur lihat nih dia gak kebakar tuh dia ngikut tempatnya tuh dia gak kebakar ya gak buk gitu ini edible nih lalu kita akan coba ada lagi ini judulnya gold leaf Taiwan besar dia besarnya sama kayak bungkusnya ini murah banget satu lembarnya 5 ribu kita akan lihat apakah dia bisa dimakan apa enggak gimana bukanya ini ini saya akan nyoba bakar ini ya saya agak dikduk kecil aja boleh enggak kecil aja ya dia kelihatan lebih rapi ya saya gak bilang ini bisa dimakan kenapa enggak kita lihat tuh kelihatan ya tuh dia kebakar lagi ya dan ini bawahnya hangus loh iih serang ya nih kita coba lagi ya jadi inget ya dia kelihatannya rapi begini ini sebenarnya kalau buat furniture bagus jadi itu sebenarnya seller dari penjual aslinya tuh sebenarnya tidak menipu jadi mereka itu memang kadang membuat judul seakan-akan itu edible tapi kalau dibaca dengan seksama captionnya itu bukan edible jadi untuk furniture atau segala macam nih ini tuh bisa ditempelin di furniture dan ini rapi banget lihat ini kalau yang buat-buat craft gitu bisa deh kita lihat ya ini wah ngeri kan ini ini katanya yang kayak gini ini gak edible ini bisa terbakar ini jadiin tadi ada yang saya bakar di atas tadi kan ada yang nempel terus saya bakar gitu ini itu susah loh hilang ya nih ini kalau mau membuat apa gitu barang-barang besi gitu eh barang-barang emas gitu bagus deh nih ini susah dihilangin ini akan terus menempel tampaknya nih mungkin cara pakenya gitu kali lalu satu laki saya masih punya satu laki nah yang satu lagi judulnya gold leaf dragon ini jadi sama kayak tadi ini bentuknya kecil nih bentuknya seperti ini saya gak tahu ini bisa dibakar apa enggak kita coba ya ini gak bisa dibakar lucu ya nih kalau edible dia gak buk gitu nih bisa dilihat ya nih ini kalau edible begini jadi bersih ya lihat kalau yang edible bersih tuh kalau misalnya yang ini tadi yang dibakar nyala itu tuh gak bisa hilang lihat ih keren ya recommended nih kalau buat nempel-nempelin di besi gitu kalau untuk rasanya kita rasain ini yang saya beli di online emang agak susah nyarinya gak segampang yang non edible ya kenapa saya bilang itu non edible edible karena bener karena saya sudah memastikan kalau yang saya beli itu ternyata di captionnya di tulisan bawah descriptionnya itu katanya itu buat furniture dan lain-lain seperti itu non edible gitu katanya jadi sudah jelas itu non edible jadi yang saya pernah unboxing untuk rasanya kalau edible ini kita rasain ya kayak apakah rasanya nih saya ambil gede ya jadi kalau edible hilang jadi kalau edible itu hilang bisa dimakan dan tidak ada rasanya ini juga langsung hilang jadi kalau ditaruh di jadi kalau ditaruh di maka ini tadi agak kecut jadi kalau ditaruh di lidah itu langsung nyess gitu langsung kemubiar kayaknya dia menyatu dengan lidah kita dan hilang begitu saja jadi bedanya apa dengan not edible tadi yang tadi yang bisa kebakar itu saya bakar semua jadi saya gak bisa ngerasain tapi saya pernah ngerasain di konten saya sebelumnya kalau yang not edible itu waktu dimakan memang ringan tapi dia gak hilang lama-lama dia akan menggumpal kayak makan plastik gak habis gitu jadi itu saya makan dikit aja kerasa ya apalagi kalau misalnya itu banyak jadi rasanya seperti itu seperti plastik yang gak habis seperti itu lah ya begitu saja saran saya adalah teman-teman benar-benar memperhatikan edible gold yang dibeli dan pastikan kalau edible gold itu bisa dimakan jadi biasanya bisa dimakan harganya itu gak murah kalau yang misalnya gak bisa dimakan itu murah biasanya satu botol gitu bisa Rp40.000 itu termasuk murah karena edible yang sesungguhnya kecil begini aja harganya itu kisaran dari Rp7.000 sampai Rp10.000 seperti itu dan itu kecil sekali begitu jadi untuk para penjual pun saran saya adalah memastikan kalau goldnya itu benar-benar yang edible jangan terus ya mungkin gak tahu cuma lebih baik cari tahu lagi apakah itu benar-benar edible atau tidak seperti itu menjual yang edible juga gak ada salahnya gak ada ruginya ini benar-benar bagus hasilnya bisa lihat di quest saya ini ya itu tadi yang memakai edible gold warna kuningnya itu lebih emas gitu daripada yang net edible seperti itu seperti itu saja semoga bermanfaat untuk teman-teman semua kalau dirasa konten saya yang memanfaat bisa bagi subscribe dan like-nya komen di bawah untuk sharing-sharing dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati